Assalamualaikum teman-teman, jumpa di video kami yang kedua Channel kami akan membahas tentang kali ini di depan kita yaitu hamparan luas tanaman pati Di pagi hari diselimuti oleh Ambon, usia pati yang masih remaja Kali ini kita akan membahas tentang kesibukan yang kami temui atau jumpai di sekitar persawahan di tempat kami Karena persawahan di area disini, sumber mata airnya dari tadah hujan dan dari sumber sungai Yang menuju ke persawahan lewat anaan sungai Jadi naik pasang surutnya air akan mengikuti sungai Mahakam di tempat kami Kebetulan hari ini pagi ini yang diselimuti Ambon ini Kami menjumpai ada salah satu warga yang sudah pagi-pagi dengan kesibukannya Yaitu menggunakan jala ikan atau jaring angkat Bisa dibilang anco Anco bisa dibilang atau adalah alat penangkat ikan yang termasuk dalam kelompok jaring-jaring angkat Jadi jaring angkat ini merupakan kelompok alat penangkapan ikan Yang terbuat dari bahan jaring terbentuk berbentuk segi empat Dilengkapi dengan rangka yang terbuat dari bambu atau bahan yang lainnya Yang dioperasikan oleh dengan cara dibenamkan dan diangkat oleh pemilik anco itu Penggunaan anco ini ramah lingkungan tentunya tidak merusak Alam sekitar berbeda dengan kita menggunakan strom-strom aki Apalagi menggunakan bahan kimia akan merusak di sekitar kita Bayangkan saja menggunakan strom aki yang terkena adalah di sekitar kita Yang strom tidak hanya ikan yang besar-besar Ikan kecil pun atau buny pedihnya itu juga mati Apalagi dengan menggunakan anco Menggunakan anco ini tidak mudah kita gunakan Dapat hasilnya saya lihat ada hampir sekitar setengah kilo Teman-teman lihat pagi-pagi menggunakan anco Bisa juga dipakai sore nanti Apalagi kita ada orang-orang menggunakan bahan kimia untuk meracuni ikan Tidak hanya ikan atau binatang sekitar yang di sungai yang mati Justru akan meracuni kesuburan tanaman atau kesuburan tanah di sekitar taman padi Sehingga jadi lebih memilih dengan anco Dan semacamnya orang kutai bisa menggunakan Dengan jala kawat itu bisa dibilang temire Ini cara pengoperasian kami tampilkan Angkat turun Kalau kita mendapat ikan akan Tentu kita akan ambil Dan tidak mendapat ikan ya kita turunkan lagi Ukuran anco bermacam-macam mengikuti kebutuhan kita Karena kita di anaan sungai Mahakam Mungkin misalnya cucunya sungai Mahakam Karena masih jauh Mengandalkan penangkapan ikan dari sungai Masuk ke perlahiran, ke persawahan Penangkapan ikan yang ramah lingkungan tergolong aman Yaitu menggunakan lanjaran panci Alangkah baiknya kita menangkap ikan yang ramah dengan lingkungan kita Semoga bermanfaat dari kami Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum